Halo Sobat Kampuspedia Kali ini kita akan membahas tentang tips menghafal dengan cepat Banyak dari kita menganggap bahwa menghafal adalah hal yang menyebalkan Karena selain susah dalam mengingat setiap kalimatnya, kita juga cepat lupa dengan hafalan kita Padahal, menghafal yang baik itu ada tekniknya Kesalahan yang banyak terjadi adalah menggunakan teknik pengulangan untuk mencoba menghafal sesuatu ke dalam otak Faktanya, cara tersebut kurang efektif Kenapa seperti itu? Karena otak kita dipaksa menghafal kalimat per kalimat yang kita belum tentu memahami maknanya Alhasil, kita jadi lebih cepat untuk lupa Sekarang saatnya kita bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras Simak tips menghafal dengan cepat berikut ini Yang pertama, fokus pada satu persatu materi Hindari menghafal langsung beberapa topik materi dalam satu waktu Yang harus kamu lakukan adalah fokus terhadap satu materi terlebih dahulu Karena menghafal keseluruhan materi secara bersamaan hanya akan membuat otak terdistraksi Setelah benar-benar hafal, barulah pindah ke materi selanjutnya Yang kedua, metode mind mapping Metode ini kamu tidak menghafal kalimatnya Nah, disini kuncinya Dalam menghafal sesuatu, kamu harus memahami terlebih dahulu materi yang ingin kamu hafal Pahami maknanya dan ingat kata kuncinya Kamu bisa memahami secara perlahan dan dapat mulai menghafal menggunakan bahasa kamu sendiri Dengan berpatokan pada poin-poin penting yang sudah kamu pahami Yang ketiga, teknik jembatan keledai Mungkin sebagian dari kalian masih asing dengan teknik jembatan keledai Teknik jembatan keledai adalah salah satu teknik menghafal dengan mengambil huruf depan Untuk dijadikan kata-kata baru Sebagai contoh, kamu hendak menghafal nama-nama bintang paling teren selain matahari Yaitu Sirius, Canopus, Arcturus, Alpacentaria, dan Rigel Agar lebih mudah untuk mengingat Ambil huruf awal dari nama-nama tersebut untuk menjadikan kata-kata baru yang lebih familiar Misalnya, sarah cinta angga apapun merintangannya Yang keempat, catat apa yang sudah kamu hafal Catat kembali kalimat-kalimat yang sudah berhasil kamu hafalkan Dan usahakan untuk mencatat dengan tangan Tetapi, tidak ada salahnya untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi agar mempermudah kegiatan mencatat Namun, penelitian dari Washington University Amerika Serikat Mengungkapkan orang-orang yang mencatat dengan menulis tangan memiliki daya ingat yang lebih baik Itu dia tips menghafal dengan cepat Mulai praktekan tips tersebut untuk bisa memperbaiki teknik menghafal kita yang salah Kalau kamu ngerasa bahwa channel Kampuspedia bermanfaat Kamu bisa like, komen, dan subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, dan OALine Kampuspedia Untuk kamu yang enggak mau ketinggalan informasi terkini Kamu juga bisa mengakses link website artikel Kampuspedia pada deskripsi di bawah Salam Kampuspedia Untuk kamu lebih siap akan hari esok Terima kasih telah menonton!